Intro Halo drummers, welcome back to my channel Bersama saya, Reno Sanada Di video kali ini, saya mau mereview Tentang drum baru saya SGC Navigator Series Dengan warna white satin Dan antique brass hardware Oke, langsung aja cek di sal Mungkin temen-temen drummers banyak yang gak tau ya Merk SGC itu apa Merk SGC tergorong baru Mulai pertama kali produksi drum di tahun 2000 Ini merk drum asal USA, Amerika Serikat Yang didirikan oleh dua bersaudara Yaitu Scott dan Mike Cipari Walaupun SGC ini merk baru Tapi gak kalah dong Kualitasnya sama drum-drum high-end merk lain SGC drum, selain produksi massal Kayak tipe Navigator Series Stuxedo, Pathfinder dan lain-lain Juga produksi custom drum Oke, banyak kok artis-artis dunia yang udah gak asing lagi di telinga kalian Yang pake drum SGC Di antaranya, Josh Dunn Drumernya 21 Pilot Jai Winberg, Slipknot Terus ada Tricol, Green Day Terus ada Frank Zumo, drumernya Sum 41 Masih banyak lagi Selain itu, di Indonesia juga ada loh Yang di-endorse sama SGC drum Salah satunya ada Bounty Ramadhan Dan Tanny Clemenstein Nah, drum yang Tanny Clemenstein pake Itu sama kayak drum saya tipenya Navigator Series Dengan warna white satin Oke, langsung aja kita review Jadi, SGC Series Navigator ini Itu bahan selnya terbuat dari North American Maple Ya, you know Teman-teman juga tau kalau maple itu Kayu untuk drum-drum kelas atas atau AHN Terus Terdiri dari 7 fly atau 7 lapis maple Dan di tepinya, di tepi selnya itu 45 derajat biring air Drum seri ini itu handcraft di Taiwan Untuk satu set SGC Navigator Series ini Kita dapet Yang pertama ada Tom 10x7 inch Kemudian Tom 12x8 inch Di sebelah sana ada Tom 16x16 inch Ada snare juga 14x7 inch Dan bass drum 22x18 inch Sebenernya, set standarnya cuma dapet Tom 12, bass drum 22 Dan floor 16 Jadi, Tom 10 sama Senar 14 itu add-ons ya Cuma tambahan Cuma, ya beruntung banget Saya bisa dapet Satu set lengkap kayak gini Jadi, nggak perlu beli lagi Oke, biar enak reviewnya Saya ambil Tom yang 12-nya Seperti yang saya bilang tadi Di labelnya juga ada tulisannya 7 fly North American maple cells And 45 degree bearing edge And custom super satin finish Oke, jadi ini finishnya light square ya Bukan wrapping Bisa dilihat ada serat-serat kayunya masih kelihatan Cuma ini nggak glossy atau nggak Apa ya, nggak mengkilap gitu Modelnya jadi kayak agak ngedop dikit gitu putihnya Warnanya white satin Terus Bisa didengar Kokoh banget suaranya Beda ya Kayu maple Kayu birch Sama poplar Walnut dan lain-lain Terus Apalagi nih Untuk Drum navigator series ini Semua hardware-nya Pakai bahan brass Lihat Kalau umumnya Bahannya pakai carbon steel Atau steel yang di chrome Nah ini nggak Dia pakai kuningan atau brass Dari mulai hoop-nya Loops-nya sampai mounting-nya juga Ini pakainya model mounting Terus Hoop-nya dia triple flanks hoop Cuma Agak tebal Dengan ketebalan 2.3 mm Terus Untuk lux-nya Lihat Cakep banget nggak sih Lux-nya dia model SGC Sile flux Terus disini ada Karetnya Jadi Sebenarnya karet ini bukan Cuma pajangan ya Juga berfungsi buat Per-dump Jadi Nggak Gimana ya Nggak ada suara Suara-suara goib gitu Kalau kita mainin drum Buat drum head Baik Better head Ataupun resonant SCC navigator ini Udah dapet drum head Yang bagus banget Made by Evans Untuk bagian atas Better head-nya ada Hooded-nya Terus Ini 2 ply ya Double ply Semuanya Baik Tom maupun snare Terus Untuk resonant juga Evans Terus Oh disini ada label-nya nih Navigator Cell type Maple Cell wall Seven ply Oke ganti Kita review Snare-nya dulu Ini dia Snare-nya SGC navigator series Sama Hardware-nya Pakai bahan brush Keren banget kan Terus Bed-nya juga Brush Terus Terus Ini ukurannya 14 x 7 inch Lihat 7 inch Cukup tebel ya Terus Untuk Throw off Ini Gampang banget Di operasi ini ya Biasanya kan Ada beberapa drum Yang throw off-nya Berat Gitu Ini gampang banget Terus Head sama Dari Evans Terus Kita ke Snare-nya Snare-nya disini Pakai 20 strand Atau 20 kawat Terus Strap-nya Pakai Kain Jadi ada Kesan kayak Elegan gitu Terus Hub-nya Sama kayak Tom Pakai 2.3mm Triple flanks Hub Terus Untuk Jumlah Lux-nya Ada 10 pasang 10 pasang Jadi Gampang banget Kalau temen-temen Mau Nge-tuning Snare Dengan Jumlah Lux-nya Cukup banyak Sekarang kita Beralih ke Bass drum Untuk Bass drum-nya Tadi udah saya sebutin Ukurannya 22 inch X 18 inch Jadi Diameternya 22 inch Panjangnya 18 inch Cukup panjang juga ya Terus Untuk Jumlah Lux-nya Ada 10 10 pasang Sama kayak Snare Untuk ukuran Bass drum Itu cukup banyak Biasanya kan Normalnya 8 Ini jadi Gampang banget Kalau temen-temen Mau nge-tuning Terus Buat Buat Head-nya Sama pake Evans Depan belakang Yang belakang Dapetnya Single ply Beda sama Tom Tapi di tepinya Ada Ada ringnya Saya ambil aja Untuk Head-bass drum-nya Langsung Saya ganti ya Pake Evans M-MAT2 Yang Bawaannya Saya pake dulu Anggep aja Buat Cadangan Ini Head-bawaannya Single ply Dengan ring Di Ketinya Made by Evans Juga Buat Hook Bass drum-nya Pakenya Kayu Sama Kayaselnya Terus Kita ke Kaki Ini Kakinya Bisa dibilang Gampang banget Buat Dioperasikan Gak Berat Terus Kokoh Banget Kokoh Banget Kakinya Tebal Juga Buat Suara Karena Selnya Bahan Dasarnya Pake Maple So Bulat Banget Suaranya Terus Formnya Juga Balance Dan Bisa Dibilang Suaranya Kayak Suara Suara Drum Modern Gitu Karena Ini Tomnya Gak Terlalu Tebel Ya Baik Tom 10 12 Juga Gak Terlalu Tebel Gak 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 Dram Dram Jaman Dulu Yang Tomnya Panjang Bapak Gede 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 Gitu Terus Buat Bass Drum Juga Suaranya Deep Banget Karena Dia Panjang Long 18 Inch I think That's all Enough Kalau Teman-teman Punya Pertanyaan Saran Dan Juga Kritik Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Thanks For Watching Don't Forget To Like Subscribe Comment And Share And See You T T T T Terima kasih.